Halo semua, selamat datang dalam kelas Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Pada materi kali ini, secara khusus saya akan membahas mengenai aturan sebelum versus sesudah Undang-Undang Cipta Kerja atau dengan kata lain, kita akan bicara mengenai hal-hal apa saja yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan isu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam khususnya yang berkenaan dengan andal, izin lingkungan, dan partisipasi masyarakat Pada awal Oktober 2020 yang lalu memang pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja walaupun masih mendapat kritikan dari masyarakat Ada beberapa hal yang diubah dan dihapus di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 akibat perubahan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tahapan Sebelumnya, terkait dengan tahapan perizinan dari kegiatan usaha itu harus melalui proses dokumen lingkungan yaitu amdal atau UKL dan UPL Memang setelah Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan tidak ada perubahan mengenai hal tersebut sehingga amdal atau UKL, UPL masih menjadi kewajiban Begitu juga dengan persetujuan lingkungan yang tetap ada sesudah Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan Namun perubahan yang muncul di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait dengan izin lingkungan dan izin usaha yang digantikan dengan perizinan perusaha Selain itu, mengenai dasar proses perizinan juga terdapat perubahan nomenklatur yaitu dari aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa amdal wajib bagi kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan dan UKL, UPL wajib bagi kegiatan usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan Nomenklaturnya diubah menjadi kegiatan usaha yang berisiko tinggi kegiatan usaha yang berisiko menengah dan kegiatan usaha yang berisiko rendah Kemudian perubahan juga terasa di dalam yang berkaitan dengan penilaian amdal Jadi sebelumnya dibentuk Komisi Penilai Amdal atau KPA yang bertugas untuk menilai mutu dari amdal yang dibuat oleh si pelaku usaha dan berubah menjadi lembaga uji kelayakan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja amdal yang dibuat oleh pemerakasa yang bersertifikat atau penyusun amdal dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan usaha Uji kelayakan lingkungan ini dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat Tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah pusat pemerintah daerah dan ahli bersertifikat Output dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau tidak kelayakan lingkungan hidup sehingga hasil akhirnya adalah apakah amdal tadi layak atau tidak layak logikanya kalau dia layak maka proses terkait perizinan berusahaannya bisa dilanjutkan namun jika tidak layak maka proses perizinan berusahaannya tidak dilanjutkan Merasakan rekomendasi tersebut pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan tadi karena itu merupakan syarat sebagaimana yang saya sampaikan tadi penerbitan perizinan berusaha hal ini memang sedikit berbeda sebenarnya dengan apa yang diatur sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan yaitu amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan kalau di dalam Undang-Undang 32 2009 sebelum Undang-Undang Cipta Kerja maka dokumen amdal itu terlebih dahulu harus dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk baik itu oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya jika tidak ada rekomendasi amdal maka izin lingkungan tak akan terbit tapi kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan mengenai hal ini sama-sama akan merujuk pada apakah ada rekomendasi kelayakan atau tidak namun yang berbeda adalah organ yang melaksanakan penilaian atau kelayakan tadi kalau di dalam Undang-Undang 32 2009 sebelum sahnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dinilai oleh Lembaga Uji Kelayakan selain itu yang berkenaan dengan anggota penilai amdal kalau dulu itu di wakili oleh instansi lingkungan hidup pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan usaha wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan peran dari organisasi lingkungan hidup ditiadakan oleh karena hanya terbatas kepada usaha semerintah pusat atau pemerintah daerah pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya dan masyarakat yang terkena dampak langsung jadi penghilangan peran daripada organisasi lingkungan hidup ini memang cukup diperdebatkan terlebih organisasi lingkungan hidup ini sangat aktif di dalam mendorong ketaatan atau kepatuhan hukum dari kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dihapuskannya peran ini maka legal standing bagi organisasi lingkungan hidup untuk terlibat dalam penilaian amdal atau kelayakan amdal itu tidak ada ya kalau tidak ada maka peran ini semakin kecil dan ketika perannya semakin kecil ya kalau yang dikhawatirkan oleh organisasi lingkungan hidup adalah kelayakan daripada amdal tadi tidak 100% baik atau bagus karena hanya dinilai oleh unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah pakar bersertifikat dan masyarakat yang terkena dampak langsung kemudian mengenai unsur masyarakat yang dilibatkan itu pun mengalami perubahan jika sebelumnya yang dimasuk dengan masyarakat yang dilibatkan disini adalah termasuk juga masyarakat yang terkena dampak pemerhati lingkungan dan yang terpengaruh atau segala bentuk keputusan dalam proses amdal maka setelah undang-undang cipta kerja dikeluarkan masyarakat yang dilibatkan hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung artinya apa? pemerhati lingkungan dan masyarakat lain yang terpengaruh akibat adanya putusan dalam proses amdal itu tidak lagi dilibatkan memang benar kita sadari bahwa masyarakat yang terdampak langsung lah yang paling tahu situasinya namun kalau melihat praktik di lapangan di mana untuk kategori negara berkembang terkadang masyarakat yang terkena dampak ini tidak memahami konteks daripada penegakan hukum-dungkungan dan konteks lingkungan itu sendiri oleh karena ada dilema tersendiri mengenai situasi ini sebagai contoh adalah misalnya ketika kegiatan usaha dilakukan di suatu wilayah tertentu dan kegiatan usaha tadi diakini dapat membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya maka meskipun kegiatan usaha tadi berdampak jelek terhadap lingkungan masyarakat bisa saja dalam tanda kutip mengabaikan kepentingan lingkungan sepanjang anggota masyarakat di mana kegiatan usaha dilakukan tadi itu mendapatkan pekerjaan dari dibukanya kegiatan usaha sehingga kan ada dilema nantinya dilema antara milih lingkungan atau memilih mendapatkan pekerjaan ya otomatis kalau kondisinya negara berkembang seperti halnya Indonesia maka prioritasnya adalah mendapatkan pekerjaan dan yang di nomor 2 kan adalah kepentingan lingkungan tentunya ini tidak akan selaras lagi dengan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan selama ini berdasarkan konvensi internasional dan kesepakatan-kesepakatan yang diikuti oleh Indonesia di level internasional begitu juga hal-hal yang sudah dipertegas di dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup salah satu sarat dokumen yang diubah daripada andal berdasarkan undang-undang cita kerja adalah mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat logikanya ya kalau masyarakat sejak awal sudah mendapatkan kepekerjaan dan keuntungan dari dibukanya kegiatan usaha maka protes dan tanggapan dari masyarakat terhadap kegiatan usaha tadi meskipun ada pelanggaran tentu akan semakin minim sehingga memang dihilangkannya peran pemerhati lingkungan yang begitu konsen dan begitu memahami kondisi lingkungan baik secara keilman atau pendanaan alam praktik ini akan sangat berpengaruh dan mungkin akan mengurangi angka gugatan yang dapat diajukan terhadap sengketa-sengketa yang berhubungan dengan lingkungan hidup oke lebih lanjut terdapat perubahan terkait bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi biaya dan atau penyusunan amdal bagi usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup diberikan beberapa fasilitas biaya dan dispensasi lainnya berdasarkan undang-undang 32 tahun 2009 sebelum adanya undang-undang cipta kerja namun setelah adanya undang-undang cipta kerja secara spesifik atau eksplisif dinyatakan fasilitas biaya dan dispensasi ini ditujukan kepada usaha dan atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebenarnya ini adalah sebuah konteks yang positif karena ada penegasan karena ekonomi lemah sebagaimana dimaksud sebelum undang-undang cipta kerja ini kan cukup sulit untuk ditentukan ukurannya apa yang dimaksud dengan golongan ekonomi lemah tapi ketika kategorisasinya yaitu usaha mikro dan kecil maka ia akan semakin jelas kemudian yang menjadi perubahan berikutnya adalah jika terjadi pelanggaran lingkungan berdasarkan undang-undang lingkungan hidup sebelum cipta kerja adalah berkonsekuensi terhadap izin lingkungan kalau izin lingkungannya dicabut maka berkonsekuensi juga terhadap izin usaha namun sebaliknya di dalam undang-undang cipta kerja ya karena izin lingkungan dan izin usaha dihapuskan digantikan menjadi izin perizinan berusaha maka konsekuensi dari pelanggaran terhadap anda langsung terhadap perizinan berusaha tadi berikutnya secara khusus kita akan bicara mengenai keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan sampai dengan implementasi abdal sebagaimana tadi sudah kita bahas bersama bahwa setelah undang-undang cipta kerja dikeluarkan ada penyempitan makna daripada keterlibatan masyarakat salah satunya adalah ketika masyarakat yang dimaksud hanyalah ditujukan kepada masyarakat yang terdampak langsung sehingga pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terdampak akibat adanya putusan atau yang disebut dengan masyarakat yang tidak terdampak langsung ini kehilangan peran dalam kaitannya dengan amdal padahal tidak dapat dinegasikan atau dikecualikan bahwa partipasi publik berupa masyarakat yang merujuk pada pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terdampak akibat adanya putusan itu merupakan elemen yang penting dari amdal dan juga memiliki peran yang besar di dalam pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan tentunya efektif terlebih keterlibatan atau partisipasi publik atau masyarakat ini merupakan amanah daripada prinsip ke-10 deklarasi RIO di dalam konferensi mengenai akses informasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan akses keadilan di dalam masalah atau isu lingkungan berdasarkan konvensi ARHUS di dalam konvensi tersebut setiap negara diwajibkan untuk menjamin bawasannya pemberitahuan kepada masyarakat luas sejak awal prosedur pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan itu harus dilakukan dan harus dilakukan dengan memadai efektif dan tepat waktu memadai artinya apa pemberitahuan tadi harus benar-benar difahami oleh masyarakat dengan informasi yang selengkap-lengkapnya kemudian tepat waktu dalam artian jangan sampai masyarakat tahu setelah amdal tadi dibuat seharusnya keterlibatan masyarakat dan pengetahuan masyarakat mengenai amdal tadi itu sebelum amdal tadi dibuat terlebih sebelum perizinan berusaha tadi diberikan oleh pemerintah salah satu hal yang paling disoroti mengenai keterlibatan masyarakat disini adalah terkait dengan dihapuskannya unsur pemerhati lingkungan sebagai bagian daripada masyarakat yang harus dilibatkan di dalam penyusunan amdal dihapuskannya keterlibatan pemerhati lingkungan ini dianggap sebagai suatu kemunduran mengapa demikian? karena di beberapa negara lainnya keterlibatan daripada pemerhati lingkungan itu justru sangat diperhatikan oleh karena pemerhati lingkungan ini sangat konsen dan fokus terhadap isu-isu lingkungan dan kebanyakan diisi oleh aktivis atau pemerhati lingkungan dengan keilmuan yang sangat berhubungan dengan lingkungan atau hukum lingkungan itu sendiri ketika pemerhati lingkungan tidak terlalu dilibatkan dalam pembuatan atau perumusan amdal maka dampaknya adalah peran daripada pemerhati lingkungan hanya akan muncul ketika sengketa mengenai isu pelanggaran atau kerusakan lingkungan itu terjadi dengan demikian fungsi dari pemerhati lingkungan itu hanya akan bersifat reversif yaitu dengan mengajukan gugatan yang berkaitan dengan lingkungan namun tidak bersifat preventif mencoba mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan ikut terlibat untuk menyusun dokumen amdal dari suatu kegiatan usaha oke demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perubahan undang-undang lingkungan hidup berdasarkan undang-undang cipta kerja kesimpulan yang dapat kita tarik disini adalah memang bahwa adanya penyempitan makna daripada masyarakat yang dilibarkan ini sehingga peran daripada pemerhati lingkungan itu semakin direduksi apakah hasilnya positif atau negatif tentunya tidak dapat diukur secepat itu mengingat undang-undang ini baru berlaku di tahun 2020 sehingga akan butuh waktu beberapa tahun untuk kemudian bisa secara objektif dinilai seberapa efektif undang-undang cipta kerja ini di dalam upaya dengan tetap melindungi kepentingan lingkungan yaitu apa yang kita harapkan bahwasannya negara menguasai bumi air dan kekayaan di dalamnya dengan tujuan untuk pengelolaan dan menggunakan konsep hukum lingkungan modern yaitu konsep yang berorientasi terhadap lingkungan atau environment oriented tidak lagi berorientasi terhadap pemanfaatan sehingga meskipun tujuan undang-undang cipta kerja adalah untuk mendorong investasi sebesar-besarnya maka keseimbangan investasi tadi harus diikuti dengan kepentingan daripada generasi yang akan datang berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih